Assalamualaikum teman-teman, jadi karena banyak banget yang nanyain ke aku Kak kenapa di Shopee itu nggak bisa menyimpan foto atau video dari galeri pembeli Nah disini kita coba buka Shopee-nya dulu Dan aku mau liatin ke kalian Kita coba ke galeri pembeli Kita coba klik salah satu foto Nah disini udah ditekan nggak bisa di save Terus kita pilih titik tiga ini Sama aja nggak bisa di save ya teman-teman Sekarang kita coba videonya Nah disini aku coba tekan Ternyata nggak bisa Dan kita coba klik yang titik tiga ini Nggak bisa juga Jadi aku bakalan ngasih tau ke kalian caranya Kalian lihat dulu nama produknya apa Kalau misalkan udah disini kalian bisa langsung aja buka Google Chrome Nah disini kita buka dulu Google Chrome ya teman-teman Kalau misalkan udah kalian jangan klik disini karena biasanya ini tuh langsung ke aplikasinya Jadi kalian cari aja Sopi.co.id Kalau udah disini nanti kalian bisa cari produknya ya teman-teman Nah kalau ada yang kayak gini tinggal X aja Terus kalian bisa cari produknya disini Oke yang tadi namanya itu Julie Knit Sweater Terus kalau udah kalian tinggal cari aja Nanti disini akan ada produk yang tadi Kalian cari yang sama persis kayak yang ada di aplikasi Shopee ya teman-teman Nah biar pasti kalian bisa lihat aja di aplikasi Shopee nya Kalau udah sama Baru kalian bisa klik di produknya Terus kalian bisa langsung ke galeri pembelinya ya teman-teman Oke kalian bisa scroll aja ke bawah Dan disini kalian bisa cari Foto di galeri pembeli yang mau kalian simpan Disini nanti kalian tinggal klik aja Terus nanti kalian klik lagi di bagian fotonya Kalau udah muncul seperti ini Baru kalian download gambar ya teman-teman Terus kalian pilih download lagi Nah untuk videonya kalian klik aja Terus kalian play dulu Kalau udah kalian klik di bagian videonya Sampai muncul titik 3 ini Kalau udah pilih download ya teman-teman Oke langsung aja disini aku mau liatin ke kalian Kita coba ke galeri foto aku Apakah foto dan videonya udah ke download Ternyata udah ya teman-teman Ini udah ada di galeri foto aku Jadi kayak gitu caranya Kalau misalkan di handphone kalian gak bisa Kalian coba aja pake handphone yang lain ya teman-teman Oke segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, comment, and subscribe See you the next video Bye-bye